Sebelum tragedi pada 26 Januari 1972. Vesna Vulovic adalah seorang perempuan yang berusia 22 tahun kelahiran Serbia. Dia berprofesi sebagai pramugari hanya dalam jangka 8 bulan saja, sebelum tragedi kecelakaan itu yang menentukan perjalanan hidupnya. Setelah merantau ke London untuk belajar bahasa Inggris, dia mulai menyadari kecintaannya pada dunia traveling. Ketika dia mengetahui seorang temannya menjadi pramugari dan berkeliling dunia, dia pun tergiur dengan pekerjaan sebagai seorang pramugari dan akhirnya ia pun memutuskan untuk berkarir di jalan yang sama. Pada tahun 1971, ia pertama kalinya bergabung dengan Judd Airways, yaitu maskapai nasional Yugoslavia yang merupakan maskapai terbesar di negara itu. Namun, mimpinya hampir saja tidak bisa menjadi kenyataan. Dikarenakan terdapat riwayat medis yaitu adanya tekanan darah rendah, sehingga Fulovic tahu bahwa dia tidak mungkin bisa lulus ujian medis. Itulah kenapa, tepat sebelum tes kesehatan, dia minum beberapa cangkir kopi dan berharap itu akan menjaga tekanan darahnya berada di angka tinggi. Dan bagaimanapun juga, trik yang ia pakai pun akhirnya berhasil dan dia dinyatakan lulus untuk melakukan tes lanjutan. Setelah delapan bulan dalam karir sebagai pramugari, Fesna Fulovic disuruh bergabung dengan kru jet lain di penerbangan 367, di mana itu merupakan jarak penerbangan dari Stockholm ke Beograd, dengan singgah terlebih dahulu di Copenhagen. Hari itu, sebenarnya bukanlah jadwalnya untuk melakukan penerbangan. Namun, Fulovic disuruh menggantikan salah satu pramugari yang tidak bisa ikut. Tepat pada pukul 13.30, tanggal 26 Januari 1972, Fulovic dan beberapa pramugari lainnya menaiki penerbangan 367 dari Bandara Copenhagen. Di sana ia dan pramugari lainnya melakukan pergantian kru dan pilot, Tepat pada pukul 15.15 pesawat akhirnya lepas landas dari Bandara Copenhagen. Awalnya, perjalanan di udara nampak biasa saja. Lepas landas lancar dan turbulensi pun tidak menimbulkan dampak apapun bagi pesawat. Tetapi ini awal mimpi buruk bagi semua penumpang dan kru yang ada di pesawat itu. Setelah 46 menit pasca lepas landas dari Bandara, bencana itu pun terjadi. Pukul 16.01 waktu setempat, terjadi sebuah ledakan di kompartemen bagasi. Di mana diketahui, itu merupakan ledakan yang sangat fatal karena pesawat langsung pecah di udara dan kemudian menjatuhkan seluruh penumpang dari ketinggian 33.330 kaki. Tanpa adanya persiapan apapun, orang-orang mulai berjatuhan ke tanah Serbia Kamenis, Cekoslowakia. Dari 28 penumpang dan awak, hanya Vesna Fulovic yang selamat dari tragedi itu. Alasan kenapa Vesna Fulovic bisa selamat dari ketinggian 33.330 kaki itu sampai saat ini masih menjadi misteri. Bahkan ia sendiri pun tidak habis fikir bagaimana ia bisa selamat tanpa adanya parasut. Untungnya, Bruno Honke, seorang penduduk desa Serbia yang menemukannya, tergeletak di tanah, mampu membuatnya tetap hidup sampai tim penyelamat tiba. Meskipun begitu, penyelamatan atas Fulovic diakui tidak mudah. Pasalnya, perempuan itu jatuh bukan tanpa luka. Dia babak belur, dan lebih parahnya lagi, ia mengalami sekarat. Di mana Fulovic menderita dua patah kaki, tiga tulang belakang patah, panggul retak, tulang rusuk patah, dan tengkorak retak. Mungkin keadaan seperti itu, sulit untuk bisa bertahan hidup lebih dari satu menit. Tatkala tim penyelamat yang dihubungi Honke datang, Fulovic pun langsung dibawa ke rumah sakit Praha untuk menerima perawatan lebih lanjut. Dia pun sempat dikabarkan mengalami koma dikarenakan cedera yang sangat parah. Saat di rumah sakit, diagnosis lanjutan pun dilakukan oleh para dokter. Selain luka tubuh yang banyak dan tengkoraknya yang retak, otaknya juga diketahui mengalami pendarahan, sehingga mengakibatkan Fulovic mengalami amnesia. Dari satu jam sebelum kecelakaan hingga hampir sebulan setelahnya, Fulovic tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya ingat menyapa penumpang untuk penerbangan, dan kemudian semuanya menjadi buram, sampai dia hanya melihat orang tuanya di kamar rumah sakit. Meskipun luka-lukanya berpotensi membuatnya lumpuh permanen atau bahkan mati, dalam waktu 10 bulan setelah tragedi tersebut, Fesna Fulovic sudah bisa berjalan lagi. Dokter tidak pernah mengira dia akan bisa bertahan hidup dengan kondisi yang benar-benar parah dan tragis. Bahkan ia membuat semua orang yang ada di rumah sakit tersebut terkejut dan kagum atas apa yang terjadi dengannya setelah pasca koma. Hal pertama yang Fulovic lakukan saat bangun dari koma adalah meminta sebatang rokok. Masa pemulihannya sebenarnya relatif singkat dan sangat sukses. Setelah kondisi tubuhnya lebih baik, Fulovic selalu menyombongkan diri tentang tubuhnya yang pasti kuat karena dari kecil dia membiasakan diri dengan diet bayam, coklat, dan ikan. Akibat tragedi itu, penyelidik keselamatan udara percaya bahwa posisi Fulovic di dalam pesawat pada saat ledakan membantunya selamat tatkala pesawat jatuh. Kala itu, Fulovic berada di bagian belakang pesawat dan ia tengah mendorong troli makanan ketika badan pesawat pecah. Tatkala banyak penumpang lain tersedot keluar dari pesawat setelah ledakan, Fulovic kemungkinan terhalang oleh troli yang ada di depannya atau nyangkut di antara dua kursi. Ditambah lagi, tempat dia jatuh pun diketahui menjadi faktor penyelamatnya. Pasalnya, dia dan sebagian badan pesawat jatuh ke tanah di lereng bukit yang tertutup salju dan berhutan lebat. Hal itu diperkirakan mengurangi benturan yang terjadi tatkala Fulovic menghantam tanah. Dokter yang menangani Fulovic setuju dengan pernyataan penyelidik udara dan menambahkan kesimpulan mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa hal yang hampir membuat Fulovic gagal menjadi pramugari adalah hal yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Dokternya percaya bahwa tekanan darahnya yang rendah membuat jantungnya tidak meledak akibat benturan dengan lereng gunung. Sementara itu, untuk penyebab ledakan sendiri, tatkala ditelusuri lebih lanjut, rupanya adalah sebuah aksi terorisme. Ledakan itu dipastikan berasal dari bom yang ada di dalam sebuah tas di bagian kompartemen bagasi. Kelompok yang bertanggung jawab adalah sebuah grup bernama ustase atau kelompok separatis Kroasia yang mencari kemerdekaan dari Yugoslavia. Mereka kemungkinan menyelundupkan tas berisi bom itu ke penerbangan 367 dari bandara Kopenhagen. Menanggapi serangan itu, langkah-langkah keamanan bandara kemudian diperketat di seluruh negeri. Hal yang menarik dari kecelakaan ini adalah, karena amnesianya, Fesna Fulovic tidak memiliki ingatan tentang kecelakaan atau ledakan pesawat yang hampir merenggut nyawanya. Hingga sampai akhir hayatnya, dia tidak memiliki trauma dan masih memiliki kecintaan yang sama pada pekerjaannya. Dia tetap menjadi pramugari sampai pensiun sebelum meninggal pada tahun 2016 pada usia 66 tahun.